Bagaimana Pak Punto melihat seorang Fadri Sambu ini? Dia akan terjebak terus dengan skenario seperti ini? Atau nanti ini memang sebuah arahan murni dari kuasa hukumnya saja, strateginya begini? Atau bagaimana Pak Punto melihatnya? Saya kan dia akan terjebak terus seperti itu. Pak Kirmie tadi bilang, cara pegang, Mike. Coba lihat dulu dia ketika pertama sekali menjadi Kadif Pro. Wah, saya adalah garda terdepan. Sekarang kan terbalik. Jadi dari situ dia sudah berupaya. Lalu benar Pak Komarro, kalau kasus kemarin bukan pelecehan lagi, perkosaan. Jelas. Kalau perkosaan saya, 5 tahun kan ngurusin orang perkosaan kerjaanku itu, meriksa itu. Meriksa barang itu benar tadi, memalukan. Nanti tulisannya kayak bacaan buku stensilan itu nanti. Sudah sadar tidak dia bahwa itu dia sudah memalukan istrinya, memasukkan anaknya, memalukan semuanya. Jadi itu sudah lah. Makanya saya cuma bisa kalau dia dengar ini. Sudah lah bicara apa adanya. Karena apapun yang disampaikan, hantu pun tidak akan percaya. Sudah lah. Hanya itu saja. Dia bertobatlah, katakan sebenarnya, jangan lagi membawa anak buah itu terlalu banyak masuk ke skenario dan mencelakakan. Terimalah hukuman itu. Gentleman, harus berani gentleman. Oke, sudah saya berbuat. Terima apa adanya. Kan katanya dia mau bertanggung jawab. Ya sudah, inilah bentuk bertanggung jawabannya apa. Kalau hakim, saya bertanggung jawab. Apa bentuk bertanggung jawab? Berbicara yang benar. Terima kasih telah menonton.